Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel iarulia dari camis oke sahabat youtube semoga dalam keadaan selesai lalu dan dimurahkan rezginya ya oke untuk video kali ini seperti biasa kita akan buat lagi untuk pintu seliding praktis solusi untuk kelahan garasi yang sempit seperti biasa juga kita menggunakan frame hollow 4x6 galpanis ketebalan 1,2 mm dan ini ukurannya kotak full jadi pas ada 4 cm dan 6 cm dan nantinya untuk pintu ini kita akan kombinasikan menggunakan papan GR seri splunk yang sudah bermotif kayu dan warnanya coklat seperti biasa yang suka ada di toko besi dan juga di material oke langkah pertama kita akan bingkai dulu untuk framenya dan ini kita nanti akan dicuak ya bagian ujungnya soalnya biar tikus tidak masuk ya biar ceper nanti pintunya bagi sahabat youtube yang ingin membuat pintu seperti ini diusahakan ya untuk memakai hollow 4x6nya kotaknya kotak full supaya lebih bagus ya kalau pun juga pakai hollow yang banci 4x6 juga bisa ya kita juga menyediakan untuk ini nya untuk roda-roda nya kita tersedia juga untuk roda-roda khususnya ukuran 4x6 kotak full dan juga kotak banci 4x4 dan juga 4x4 banci juga ada ya tapi diusahakan untuk banci nya tidak kecil banget ya karena sekarang ada yang banci itu dia hollow 44 juga dia ukurannya hampir 3,5 mm dan itu tidak bisa ya kalau disini kita banci nya maksimalnya 3,7 mm itu baru bisa pakai sopunya kita walaupun juga tidak masuk nanti bisa diakalin ya kita potong dulu untuk bagian frame hollow nya nah baru nanti dilas ke si asoknya itu yang kita produksi oke dilanjut kita pasangkan untuk jarok-jarok nya disini kita akan sekat menggunakan hollow 4x2 galvanis disekat si ini ya papan canwood nya oke dilanjut kita finishing kita dampur menggunakan dampur alfa gloss untuk dampur alfa gloss ini untuk kualitasnya sama dengan sapolak ya karena harganya juga sama untuk keunggulan yang hijau ini dia amplasnya tidak terlalu keras oke langkah wajib pertama kita menggunakan active primer kita sudah pakai active primer dan kita cat hitam berwarna hitam semi-dog dari Nippon Fine eh sorry dari Penta kita cat dengan merata ya lakukan berulang-ulang sampai semuanya tercat warna hitam nah ini dia untuk papannya bahannya seperti GRC ya dia bermotif kayu dan ada yang sudah di cat begini dan juga ada yang warna putih tergantung kita belinya ya dan lebarnya juga ada yang 20 cm seperti ini yang saya pakai adalah lebar 20 cm ada yang 15 cm ada yang 20 cm oke kita akan tandai dulu untuk mengebor nanti kita akan pakai paku payung ya bahasanya paku payung oke sahabat youtube untuk roda bawahnya seperti ini kita modif juga kita custom semuanya dan ini saya khususkan buat pintu seperti ini ya dan ini ini sudah terbukti bagai sahabat tutup yang memesannya silahkan langsung nanti cek linknya di deskripsi ya ada nomor WA nya juga ada link all shop nya pokoknya ini sudah dijamin ya anti-anjlok untuk roda ini kita sudah produksi banyak ya dan Alhamdulillah sudah terjual hampir 500 piece dan sudah menjangkau ke seluruh Indonesia oke jadi sahabat tutup untuk real tikungan juga kami jual juga ya nanti sahabat tutup tinggal bilang saja daun pintunya ukuran berapa nanti kita sesuaikan si realnya untuk realnya ini dia bisa siku 90 derajat ataupun kurang lebih itu bisa diatur ya soalnya dia fleksibel oke kita bobok dulu ya untuk memasangkan realnya pokoknya ini realnya itu harus sama rata sama yang di depan jadi apabila garasinya miring ya pasti garasi itu miring ya jangan diikuti miringnya itu jadi kita itu bobok depan terus belakangnya ngikut sama yang di depan ya ratanya nanti kita timbang pakai selang juga water fast kalau yang untuk pemasangan ini enak banget ya soalnya keramiknya belum terpasang jadi si punya-punya rumah nunggu gitu kita dulu untuk media tanamnya kita menggunakan beton dan juga denabol nah untuk si realnya ini kita menggunakan holo siku ya siku 4x4 dan juga beton 16 banci nah ini dia pokoknya sebenar-benar presisi dan juga rata ya oke kita bobok dulu untuk memasangkan si real atasnya ini supaya nantinya lebih mepet ya jadi si jarak antar pintu ke dindingnya itu kisaran 3 cm aja jadi kita akan bobok dulu sedikit supaya nanti buat si frame real atasnya itu dia ketanam supaya lebih kuat juga oke kita pasangkan dulu sahabat itu untuk bearing-bearingnya disini kita menggunakan bearing baru semua ya sahabat itu youtube pekasnya semuanya ada buat horo 4x6 juga 4x4 4x8 juga ada ya nanti langsung cek link di deskripsi pokoknya udah banyak banget sobat youtube yang memesan ya yang membuat pitunya sendiri jadi kita ini jangkauannya cuma daerah Jabodetabek Bandung juga bisa ya tapi kalau misalnya keluar pulau itu belum bisa ya jadi saya sarankan untuk membeli spare partnya saja nanti cari tukang las disana pokoknya semuanya pasti bisa kalau kita sudah pesan rodanya yang sel real bawah real atas pokoknya nanti tinggal bikin frame bingkai pintu biasa pasti semuanya bisa oke ini untuk bagian yang pinggir ya ya ini yang pinggir itu wajib satu meter dan juga si rodanya harus dua nanti ini kalau ditutup ujungnya siku biar kelihatan rapih dan bagus dan juga tidak makan tepat juga ini dia rodanya tinggal masukkan saja kemudian tinggal kencangkan ya jangan terlalu kencang karena nanti dia ada spare buat pernya itu main naik turun pokoknya sudah full set dari asok asnya soknya PR segala macem udah full set tinggal pasangkan ya nanti saya butuh tima tinggal masang saja dan untuk hal soalnya untuk ukuran 4x6 kotak full dia pakai 36 mm dan kalau untuk 4x6 kotak banci dia pakai 34 mm oke kita langsung susun saja sampai tutup di sini gampang banget susunnya tinggal masukkan si baut engselnya seperti ini dan diusahakan ya untuk sahabat tutup yang ini membuat seperti ini jangan pakai engsel bubut biasa ya karena itu sangat berbahaya nanti bisa lepas emang sih bisa diganjal ya tapi itu sangat jelek sekali dan tidak direkomendasikan oke kita susun dan ini ujungnya dia ujungnya nyilon ya dia tidak usah dicantum ataupun di elas di bagian excelnya itu sudah aman nanti bisa dikencangkan ke lanjut kita pasang untuk rel atas ini dia rodanya itu adalah roda waterform bisa nanti juga dicek di link deskripsi ya kita jual di all shop semua ada rel atas rel bawah semuanya ini ada pokoknya kumpit untuk pintu model seperti ini dan pokoknya udah terbukti dan dijamin berhasil ya kami juga nanti akan mengasih tahu caranya bagaimana sampai jadi untuk rodanya itu kita menggunakan roda waterform untuk pintu sebelah ini kita butuh dua waterform ya karena bisa dipotong menjadi empat Oke sahabat YouTube ini sudah terpasang ya kita langsung melakukan finishing kita akan aktif primer kembali cat yang terkelupas atau tergores ya supaya nantinya catnya rata dan bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia sahabat YouTube setelah kita cat ya sudah rapi bagus dan dilanjut kita akan melakukan proses pengetesan ya kita akan dorong kencang maupun pelan pokoknya ini akan melakukan proses pengetesan ya ini aman ya Tidak ada istilah anjlok-anjlok dan tentunya ini sangat enteng untuk didorong Hai kayak kita seluruh tes dulu untuk bagian ujungnya kita tarik sedikit ke dalam nah seperti ini seri yang kita tinggal dorong nah dari ini sangat enteng sekali dan sangat praktis sobat itu untuk si rodanya dia naik turun ya dia main yang sesuai realnya dan sangat praktis sekali banyak juga dari sahabat YouTube yang membuat seperti ini tapi rodanya anjloknya langsung pesan di posok kami langsung diganti dan pintunya langsung benar-benar bagus lagi oke mantep sahabat YouTube langsung ngikut ya YouTube langsung ngikut dan ini sangat rapi sekali semoga videonya bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe untuk tanya-tanya ataupun pemasanan silahkan hubungi nomor WhatsApp saya serta kali kolom deskripsi ok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton